Bu, saya hari ini tidak merasa seperti tamu. Saya merasa Pak Wakil seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Saya memang lahir di kota Palembang, Sumatera Selatan. Tapi kalau boleh jujur, ini sebenarnya rahasia loh. Saya bocori, saya keturunan Padang. Tebuk tangan. Padang pasir. Yang penting kita sesama Padang saudara. Saya sayang, saya cinta, saya bangga, saya hormat dengan polisi. Sangking hormatnya saya dengan polisi Pak Kapolres. Jangankan polisi lagi bekerja tugas. Polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Hari ini saya bela-belain terbang dari Jakarta ke Padang. Tadi subuh, saya terbang jam 5 lewat. Keluar dari rumah jam 3 subuh. Sebelum subuh, saya sudah meluncur untuk bisa hadir di sini. Jam 4 sore, saya balik lagi ke Jakarta. Saya bela-belain hadir di sini sebagai bentuk rasa cinta. Padahal hari ini di jam yang sama ada acara di istana. Tapi saya memilih Padang Panjang. Tidak usah tepuk tangan. Di sana saya tidak diundang. Saya begitu ditelepon oleh kabak, oleh seks. Dan saya langsung tidak banyak mikir. Begitu kota Padang Panjang telepon. Kering! Ustaz Al-Habshi. Apakah bersedia memberikan tausia di kota kami? Saya langsung bilang. Siap! Saya akan hadir untuk kota Padang. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan Panitia memikirkan. Bu, tahu bedanya mak-mak zaman dulu dengan zaman 6. Zaman dulu ketemu Ustaz minta doa. Sekarang minta selfie. Saya keluar dari rumah ketemu Ibu-Ibu. Ustaz minta putuh. Naik pesawat. Ustaz minta putuh. Hampir ke sini. Ustaz minta putuh. Belum ada yang bilang. Ustaz minta doa. Ibu, saya mau tanya. Kenapa Ibu ngonton banget pengen putuh bareng saya? Padahal saya tidak ada apa-apanya. Banyak kurangnya. Sang Ibu tadi menangis sambil menjawab. Ustaz, saya ngefan dari dulu dengan dua orang. Uji dan Al-Habshi. Saya kepengen putuh dengan dua-duanya. Alhamdulillah Uji sudah saya putuh. Tinggal Ustaz. Makanya saya kepengen putuh. Ustaz tahu nggak? Saya pernah putuh dengan Uji. Hari ini putuh. Lusa Uji meninggal. Saya kagum melihat Pak Wali kotanya masih muda tapi semangatnya hebat. Kalau dilihat dari gambar-gambarnya, lihat orangnya. Tipe orang yang nggak banyak bicara tapi banyak kerja. Nggak percaya. Lihat dari tadi nggak ngomong-ngomong. Cuma lihat doa. Jangan-jangan di sini ada aturan baru ya. Pencerama nggak boleh lihat jam tangan. Jangan heran kalau ada pencerama baru mulai cerama suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Jangan sekali-kali melawan ibu-ibu. Betul? Saya kalau naik mobil, di depan saya ada ibu-ibu naik motor. Saya lebih baik berhenti daripada banyak masalah. Mereka Pak Kapolres ngesen kanan belok kiri. Ngesen kiri belok kanan. Kadang-kadang ngesen dua-dua. Nggak jelas arah tujuan. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Ibu. Ibu. Masih ingat nggak ada seorang perempuan yang viral? Yang nyakar-nyakar polisi? Masih ingat? Emak-emak dilawan. Yang melanggar lalu lintas? Dia. Yang ditilang polisi? Dia. Yang nyakar polisi? Dia. Yang ngebanting handphone polisi? Dia. Kalau nggak salah nama ibu itu Ibu Dora. Saya Pak Kapolres nggak sengaja lihat di TV. Polisi saja digituin. Saya langsung menyimpulkan. Bagaimana nasib suaminya? Jangan-jangan suaminya dibanting-banting. Bagaimana nasib suaminya? Bagaimana nasib suaminya? Bagaimana nasib suaminya?